Damai sejak kera-kera yang melampaui segala akar dan pikiran manusia Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Sampai kita Amin Semangat Tuhan Yaudah Tuhan bagi kita pada minggu ini Minggu Nekari Berkulis dalam surat Masuk kongres Berjumlah Di Yesus Pasalnya yang kelima Yang telah akan sampai dengan ayat Saya akan bercanda bagi kita Amalilati Tuhan Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tapi sekarang Kamu adalah terang di dalam Tuhan Seperti itu Pilihlah sebagai anak-anak Tuhan Karena sekarang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Janganlah Tuhan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuat apa-apa Tetapi sebaliknya telah jadilah perbuatan-perbuatan itu Sebab Menyebutkan saja Apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersebut ini telah memalukan Tetapi Segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terantik Menjadi nampak Sebab Semua yang nampak Adalah korang Itulah sebabnya dikatakan Bangunlah Hai kamu yang diuruh dan bangunlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Demikian pembacaan film Amat dan Ina Seperti nama minggu kita Kali ini Minggu Dekare Artinya Bersuka cita Minggu ini mengajak kita Untuk bersuka cita Bukan berarti pada minggu-minggu yang lalu dan minggu-minggu ke depan Kita tidak bersuka cita lagi Tetapi khusus Melalui filman ini Dan di dalam minggu ini Kita harus sedangkan kembali Kita harus Bersyukur Atas berkat Tuhan Sehingga disanalah kita boleh bersuka cita Banyak faktor yang membuat kita bersuka cita Misalnya Sembuh dari sakit Atau lulus dari sekolah Atau diterima bekerja Atau bagi orang tua Dia akan bersuka cita Kalau anak-anaknya Milih terpimpin Terpuji Tidak bergaul Dengan kenakalan kemajian Dan tidak terlibat dengan narkoba Itu suka cita orang tua Atau suka cita karena naik pangka Mendapat untung banyak Pernikahannya Sukses Berjalan dengan baik Atau kelahiran susu Atau selamat dari perjalanan Naik pesawat Dan bahkan Banyak lagi Amatnya Kalau kita rajin Mendulis Daftar Suka cita kita Maka Akan Banyak sekali Buku yang bisa Kita dokumentasikan Untuk mengucapkan Atau Menuliskan Suka cita kita Dan secara khusus Minggu ini Mengingatkan kita Memang Sangat baik sekali Untuk bersuka cita Bersuka cita itu Adalah motivasi Orang Kristen Untuk Bekerja Lebih baik lagi Melayani Tuhan Amatnya Namun di Minggu Hari ini Kita diajak Bukan hanya lagi Bersuka cita Dalam hal-hal Seperti itu Tidak lagi Karena Senang Beruntut Di sana kita Boleh bersuka cita Tetapi Firman Tuhan Mengatakan Dalam segala Hal Kita harus dapat Bersuka cita Baik duka Maupun suka Kita sebagai Orang Kristen Harus dapat Bersuka cita Namun Di Minggu Lengkara ini Suka cita kita Terfokus kepada Karena Kristus Telah memindahkan kita Dari gelap Kepada terang Itulah Suka cita kita Melalui Kodba itu Karena Kristus Telah memindahkan kita Dari kegelapan Menjadi Terang Dan inilah Pesan Firman Tuhan Yang pertama Lelah Kodba kita Tentulah Dapat kita Bayangkan Amang dan inang Bila kita hidup Dalam gelap Tidak banyak Yang bisa kita lakukan Dalam gelap Kita hanya bisa Merabar-abar Kita hanya bisa Berjalan Tentatif-tentatif Suasana hati Akan bisa Emosional pun Tidak akan terkendali Hanya satu jam saja Lista mati Di malam hari Wah Kita sudah marah-marah Dan Alamat Kemarahan Kita pun sudah Pasti Siapa Pengarahan itu Timbul Karena Abang Tiba-tiba Terang Dari terang Langsung gelap Sebenarnya Di saat kita Lampu itu terang Di saat Suasana itu terang Kita tidak ada Semuanya baik-baik saja Tetapi begitu Tiba-tiba gelap Berubah situasinya Maka Tiba-tiba Emosional Kita juga Tidak dikendali Kita mana-mana Karena Suasana gelap Bisa orang Yang tadinya Kumbira Tapi tiba-tiba Suantara Hilang kekumbiaan Bisa kita bayangkan Amang dan Ia Bila Terjadi Dalam sebuah Perayaan Pelang tahun Yang beriak Di saat kumbira Menyakikan Tiup dirinya Namun begitu Beliling Ditiup Tiba-tiba Disipada Suasana gelap Gulit Maka rasa kumbira Tadi Akan spontan Berubah Yang tadinya Sepasar senang Menyanyikan Tiup dirinya Tapi begitu Berubah Belak Supaya Pastilah kita tahu Pastilah bisa kita bayangkan Bagaimana situasi Suasana kumbira Spontan berubah Itu karena Berada Di dalam Kelap Amang dan Ia Dalam gelap Tidak ada arah Dan tujuan Kita bisa Di dalam ruangan Berputar-putar Di situ saja Tidak ada arah Tidak ada tujuan Semuanya Semuanya gelap Gulit Dalam gelap Kita tidak mengenal Siapa-siapa Di jaman kegelapan Hulu Disana tidak Mengenal Mana istri Atau mana suami Sendiri Disana tidak dikenal Siapa istrinya Atau siapa Suami orang lain Sehingga terjadilah Praktek Persundalan Seks bebas Itu di jaman Kegelapan Dalam gelap Tidak kenal Siapa lawan Dan siapa kawan Tidak dikenal Mana yang baik Mana yang jahat Semuanya sama Dengan gelap Dan di dalam gelap Tidak sebesar Mau berjalan ke diri Sangat Mau berjalan ke kanan Juga sama Mau maju juga Sangat Apalagi Bunuh Berjalan cepat Juga tidak boleh Itulah di dalam gelap Sungguh tidak ada Yang bisa kita lakukan Bila kita tinggal Dalam gelapan Tidak ada pertolongan Karena itu Tidak ada jaminan Bahwa hidup ini Akan terus Berjalan Kalau kita masih Di dalam gelap Tidak ada hangapan Karena semuanya Sebab gelap Bulitan Bila kita bayangkan Kita hidup dalam Suasana seperti ini Maka tidak ada Sukacita dalam hidup kita Kita akan putus Kasah Dan tidak punya Kehidupan Dan Kasah depaku Surat Namun Aman dan inang Nas ini Menegaskan kepada kita Bahwa kita Tidak lagi Hidup dalam Kegelapan Itulah Sukacita kita Karena Tuhan Sudah mengangkap Kita dari Situasi tadi Kepada Situasi yang terakhir Tuhan Tuhan telah Memindahkan kita Dalam gelap Kepada Terang Tuhan Bukan hanya Kepada terang Tetapi Di dalam Terang Tuhan Memindahkan hidup kita Dari gelap Kepada terang Itu tidak mudah Aman dan inang Tidak segampang Yang kita pikirkan Tidak segampang Yang kita bayangkan Tapi Kristus Harus berjuang Melewati Berbagai Penderitaan Kristus Harus berjuang Melewati Berbagai Cacian Makiat Tidangan Tampanat Bahkan Belecehan Atas Keduhan Itulah yang Dialami oleh Kristus Dia harus berjuang Hanya untuk Memindahkan kita Dari gelap ini Ke dalam terang Namun Kristus Tidak menyerang Kristus Terus berjuang Meskipun Dia harus Beberapa kali Terjatuh Memikul Beberapa Selain itu Karena Beratnya Penderitaan itu Yang harus Dia tangguh Tapi dia Dengan rela Dan cintanya Kepada kita Yang pertalukan Nyamanya Dan mati Di kayu Sali Hanya untuk Satu tujuan Mulia Memindahkan Kita Dari gelapan Yang tidak Ada harapan Menuju Herat Yang Bunuh Herat Jadi tidak Gampang sekali Kalau kita Membaca Natsini Dulu kami Dalam Menjelapan Sekarang Dalam terang Memang Dampak sekali Tetapi Sebenarnya Tidak Dampak Bagi Tuhan Dia harus Serahkan Dulu Nyawanya Baru kita Bisa Bindah Dan gelap Dan jai Terang Amang dan Inan Betapa Serius Yang Kristus Memikirkan Dan Memperjuangkan Masa Dampak Kita Dirinya Ia Tertaruhkan Hidupnya Ia Jaminkan Agar Kita Hidup Dalam Terang Kristus Tidak Meminta Kepada Kita Setimpal Dengan Perjuangan Yang Ia Berikan Menerus Kita Kristus Tidak Meminta Nyawa Dan Nyawa Bayang Nyawanya Tidak Tuhan Hanya Meminta Ketahanan Dan Kesetiaan Kita Mengakuinya Dan Mengimaninya Sebagai Tuhan Dan jurusan Hanya Itu yang Tuhan Minta Dari Kita Karena Itu Baiklah Kita Juga Berjuangan Kristus Baiklah Kita Juga Berjuang Untuk Semua Pekerjaan Kristus Di Dunia Ini Baiklah Kita Serius Dan Sungguh Memikirkan Dan Menduduk Pekerjaan Kristus Di Dunia Ini Karena Dia Sudah Berjuang Untuk Kita Bukan Mati Untuk Kita Apa Yang Boleh Kita Tunjukkan Untuk Mensyukurinya Dan Berterima Kasi Kepadanya Menginang Di depan Mata Kita Sebuah Pekerjaan Kristus Mengharapkan Kesungguhan Sesungguhnya Tidaklah Dapat Terbandingkan Perjuangan Kristus Membeba Kita Mati-matian Supaya Kita Lepas Dari Kelapan Menuju Terakhir Sebenarnya Tidaklah Terbandingkan Itu Baiklah Kita Juga Berjuang Menyelesaikan Pekerjaan Tuhan Melalui Salah Satu Pembangunan Kerjaan Di Pekerjaan Tuhan Kalau Tuhan Sudah Berjuang Baik Dan Mati Bagi Kita Tuhan Tidak Mengharapkan Tuhan Tidak Harus Tuhan Tidak Mengharapkan Juga Nyawa Kita Untuk Sebuah Pekerjaan Tuhan Seperti ini Tuhan Hanya Meminta Kepada Kita Supaya Kita Mau Memberi Memang Kita Sudah Memberi Kita Sudah Berbuat Jumat Sudah Memberi Pak Lalu Sudah Memberi Dan Kita Sampai Sekarang Sedang Berju Sampai 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 Tuhan Tuhan Tahu Tuhan Tuhan Akan Setiakan Berkati Hidup Bagi Orang Yang Berita Bagi Orang Yang Berduit Dan Berbuat Bagi Pekerjaan Tuhan Namun Tuhan Tuhan Tahu Siapa Yang Tidak Berberi Kenapa Yang Tidak Berbuat Dan Siapa Yang Tidak Mau Itu Berjuang Bersama Sama Untuk Pekerjaan Tuhan Tuhan Sebab Di mata Tuhan Semuanya Tuhan 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 Karena Itu Amang Dan Inang Dalam Tiduk Kita Haruslah Ada Tuhan Atau Komitmen Bagi Kita Seperti Ini Kristus Telah Berjuang Untuk Kebaikan Dan Masa Depanku Karena Itu Aku Dan Keluarganku Akan Berjuang Sampai Tidik Waktu Bisa Dari Kristus Yang Bekerjaan Dan Dan Memang Kita Harus Punya Tegat Seperti Hal Dan Karena Kristus Sudah Nyata Dan Sudah Mewujudkan Kristus Sudah Mati Untuk Kita Hanya Untuk Mempertahankan Status Kita Supaya Kita Memasuki Tuhan Meninggalkan Kejelapan Itu Itu Bukan Usaha Kita Itu Bukan Perbuatan Kita Atau Bukan Karena Tuhan Melihat Kita Kita Baik Kita Kudus Kamu Masuk Kedalam Tidak Juga Tetapi Itu Adalah Perjuangan Kristus Itu Adalah Pertalungan Kristus Sampai Kristus Harus Menyerahkan Seluruhnya Penderitaannya Kepada Bapaknya Bapaknya Pesan Pesan Pertama Kemudian Pesan Yang Kedua Ayat Ini Firmah Ini Mengajak Kita Hiduplah Sebagai Anak Anak Terang Kita Diajak Untuk Hidup Sebagai Anak Anak Terang Tuhan Tuhan Sudah Bindahkan Kita Dari Kedelapan Kepada Terang Tentu Ada Tujuannya Selama Kita Masih Di Dunia Kini Kristus Menyerahkan Kita Baik Kita Menjadi Anak Anak Terang Karena Kita Sudah Dipindahkan Dari Kedelapan Kita Bukan Lagi Anak Kedelapan Kita Ada Anak Anak Terang Dengan Terang Yang Kita Meliti Kita Harus Mengubah Kedelapan Menjadi Terang Dengan Terang Yang Kita Meliti Kita Harus Mengubah Duka Cinta Menjadi Duka Cinta Membuka Tubuh Tuhan Menghadirkan Solusi Jalan Terubah Bagi Sesama Kita Bagi Orang Lagi Dan Sebagai Anak Kuah-Kuah Kebaikan Artinya Menampilkan Nilai-Nilai Orang Yang Baik Di tenang-tenang Dunia Yang Terkini Semoralnya Maka Disanalah Kita Tampil Menawarkan Kebaikan Kita Diajak Untuk Tampil Beda Dari Dunia Ini Artinya Terang Kita Harus Lebih Bersinar Dari Terang Yang Ayo Kebaikan Kita Harus Lebih Bernilai Dari Dunia Jangan Lagi Sama Kebaikan Kita Dengan Kebaikan Yang Dikawar Dari Orang Lagi Tapi Harus Lebih Bernilai Sesungguhnya Kita Memiliki Kemampuan Dan Keren Dari Dunia Karena Itu Kita Harus Menampilkannya Sudah Saatnya Kita Menampilkan Apa Yang Belum Pernah Ditampilkan Oleh Dunia Ini Masalah Semua Disampil Sudah Saatnya Kita Berbuat Sesuatu Yang Belum Pernah Dibuat Oleh Dunia Ini Kita Harus Mungkin Dari Hal Yang Biasa Biasa Saja Hal Hal Yang Itu Saja Atau Asapunan Siap Tahun Suami Tetapi Sinap 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 Trang Semakin Menyalak Dan Semakin Menerangi Dunia Firman Yang Berkara Jangan Bebagian Dalam Perbuatan Perbuatan Kedelapan Artinya Apa Abang Dan Inan Jangan Teriru Jangan Ibut Ikutan Jangan Lalu Kertengaruh Bahkan Dikatakan Menyebutkan saja pun Jangan Ini menggambarkan Kesentuhan Jangan melakukannya Menyebutkan saja pun di mulut Itu sudah memanjukan Dan itu sudah berusaha Karena itu kita harus menampilikan Selalu Kebaikan, keadilan dan kebenaran Ini yang diminta memiliki Supaya kita tidak dampak Diombang-ambingkan Oleh kebaru-kebaru kejubahan Apalagi kita harus kritis Dan semangat menguji setiap hal Itu juga yang diminta memiliki Mali kita menguji Segala sesuatu Apakah kita kenal begitu kan atau tidak Anak-anak terang Tidak begitu saja menerima Setiap perubahan dan perkembangan kejaraan Walaupun itu baik Walaupun itu canggih Walaupun itu modern Tapi tidak Begitu saja menerimanya Tanpa halus Dikuji Tuhan mengatakan lewat firmannya Pujilah segala sesuatu Pujilah pekerjaan Pujilah perkembangan Pujilah orang-orang Yang menangkap dirinya Lebih baik Lebih berkorokan Anak-anak terang Harus bisa menjauhkan Seperti Masa Orang-orang Masa 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 Supaya Anak-anak kita juga Generasi muda juga Ya Itu yang dilakukan Wani Tuhan Ya itulah kita lakukan Inani Allah Menurut Allah Berima taulah Tapi kita diajak untuk kritis Untuk menuju segala sesuatu Atau menampilkan sesuatu yang berbeda Sesuatu yang baru Yang belum pernah ditampilkan oleh dunia ini Karena kita sudah memiliki potensi itu Kita sudah memiliki bekal itu Karena kita sudah menjadi terang Dan terang kita itu tidak akan pernah Bito Tidak akan pernah pada selama Kristus Tinggal di dalam kita Namun dakinan Kita harus tetap Melancarkan sinang perang kita Sehingga kita tidak mudah Terbawa terus kemajuan jam Tetapi selalu siap Dan siang Membuji Apakah itu berbenar bagi firman Apakah itu disetujui oleh Tuhan Atau tidak Kita harus selalu meminta Atau arahan dari Tuhan Firman Tuhan Haruslah menjadi SOP bagi kita Atau standar hidup kita Seperti Samuel Ketika pemilihan raja Menggantikan sahur Standar yang Samuel pakai Untuk proses pemilihan Adalah suara Tuhan Samuel menentukan pilihannya Itu dia mendengarkan Suara Tuhan Artinya Samu yang dalam bertindak Selalu hanya dengkang Dan menajamkan pendengarannya Kepada suara Tuhan Dan disanalah Tuhan menuntun Apa yang harus sampai lakukan Kalau kita perhatikan Kita seperti Samuel Memilih yang terbaik Dari antara delapan Tujuh di antaranya Tidak terpakai Tetapi satu yang terpakai Dan sesungguhnya Itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia Dan hati manusia Karena Allah mengatakan Kalau manusia Berupa yang dia lihat Tetapi kedalaman mati Hanya Tuhan yang tahu Samuel juga sempat terboda Oh Eliab inilah Yang pasti akan dikiri oleh Tuhan Karena semua juga melihat Postur tubuh Eliab Begitu gagal dan berkasa Begitu tinggi Elok perawakannya Menarik Tampilannya Tetapi Tuhan mengatakan Samuel Tidak Dia juga sudah Buat Manusia melihat rupa Tetapi aku Melihat hati Lewat semuanya Tujuh-tujuhnya Kemudian Samuel berkata Isai Apakah masih ada Anakmu Ada Dia masih Di ladang Menggombakan Domba-dombanya Emang dan inah Bisa tidak kita bayangkan Bagaimana perasaan Daud Ketika seorang imam Samuel Mengelundang satu keluarga Isai Yang berjumlah Delapan anaknya Dalam sebuah acara Menyampai Persumpahan Tentulah Undangan itu Undangnya Sangat istimewa Tetapi itu Sungguh tega sekali Isai tidak mengelundang Daud Tetapi membiarkan Dia bekerja terus Padahal yang lain Kalau kita dramatisir Yang lain Abang-abangnya Dia telefon Eh Kalian pulang dulu Eh dia Ditelefon pulang dulu Ada undangan Amin Ada diundang Pulang dulu Ada undangan Yang ketiga Yang ketujuh Di undang Tapi Daud Terlewat Tetapi Yang kita lihat Bisa saja keluarga Tidak peduli Dengan kita Karena kita Mudah Ada sebuah Ada Daud Jangan Daud Bisa Daud Itu kan Pernah Mungkin pekerjaan Di sana Itu pekerjaan Yang paling rendah Mungkin pekerjaan Gabang-gabangnya Ini Cukup berhargalan Bisa saja Orang tua Tidak peduli Dengan kita Saudara-saudara Tidak peduli Dengan pekerjaan kita Sampai-sampai Mereka Tidak peduli Dengan kita Tidak memperhitung Dan bilang Sehingga tidak Dapat undangan Tetapi Tuhan Memperhatikan Tidak Tuhan berkata Sampai Pada semua Banyak Masih adakah Anak-anaknya Ada Coba kita bayangkan Alam dan inat Yang tadilah Tidak dipenuhikan Daud itu Tidak dipenuhikan Tetapi Sampai mengatakan Panggil anakmu Kalau dia Belum datang Kita tidak bisa Makan Bisa Lelengokkan Bawa Sial dulu Bawa Mengapa Dimana Sial Yang tadi Yang tidak Dipenuhikan Dan keluar Isai Si Daud Tetapi Samuel Mengatakan Panggil dia Kita tidak bisa Makan Sebelum dia Tidak berbunyi Dengan kita Tapi mari kita Bekerja dengan Tulus Daud Tidak bersunut Dia tetap Bekerja Menjadi Pembana yang Baik Pembana yang Tulus Bekerja dengan Tangguh jawab Yang Tidak Tanpa diketahui Oleh Banyak orang Dia Dia Dibilih Sambil Sambil Belum Berangkat Tapi Tuhan Sudah Tahu Siap Yang Dia Pilih Jauh Mungkin Saja Amam Dan Kondisi Kita Ini Sekarang Tapi Tetap Pasti Bekerja Tulus Mungkin Kita Tuhan Pakai Tuhan Pilih Untuk Bekerja Sesuatu Kerja Yesus Kondisi Berkata Yang Dapat Dipercaya Dalam Hal Kecil Maka Tuhan Akan Memberikan Hal Yang Besar Nah Aposan Tidak Men Tidak Men Tidak 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 Mari Kita Tetap Dengar Dengaran Dengan Firman Tuhan Supaya Kita Bisa Bekerja Dengan Tidak Tuhan Merancang Hidup Kita Untuk Sesuatu Perkerjaan Asal Kita Setia Kepada Yang Terakhir Pesan Ketiga Kita Diajak Untuk Hidup Optimism Kita Diajak Hidup Dengan Optimism Yang Tidak Siapa Yang Tidak Senang Awang Dan Inang Bila Hidup Sudah Dikubah Yang Dari Tanpa Harapan Menjadi Penuh Harapan Yang Tidak Tidak Siapa Siapa Kir Menjadi Anak Anak Siapa Yang Tidak Senang Dan Itulah Ajakan Dari Menjadi Anak 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 Jadi Kenapa Lagi Kita Harus Berkecil Hati Kenapa Kita Harus Malu Tampil Di Dunia Ini Karena Itu Diajak Bangkit Bangun Jangan Merasa Kecil Hati Walaupun Dunia Tidak Mempedulikan Kita Tidak Boleh Katakan Sebab Kita Ini adalah Kera Walaupun Kita Sebagai Lili Kecil Tetapi Kita Sudah Memiliki Pengharapan Kita Ini Adalah Anak Anak Tuhan Kenapa Kita Harus Mengecil Status Kita Kita Harus Ingat Kita Adalah Anak Anak Allah Kita Adalah Anak Kristus Jangan Ada Orang Yang Menembunyikan Status Itu Jangan Ada Orang Yang Merasa Malu Dengan Status Itu Ayat Ini Ayat 14 Ini Mengajar Kita Tiduplah Dengan Memiliki Optimisme Yang Sang Pengharapan Yang Sang Tidik Jangan Merasa Kita Masih Di Dalam Kejelapan Jangan Meskipun Kita Miskin Meskipun Kita Sakit Tetapi Ingat Kita Ingat Tuhan Kita Sudah Dapatkan Jaminan Kita Akan Memasuki Penghidupan Yang Kekal Itu Yang Tuhan Katakan Bagi Kita Sebab Seidak Tuhan Berjaya Amin Dan Bila Lagi Kalau Kita Baca 8 Ayat 38 Sampai 39 Itu Masa Depan Kita Di Dalam Kristus Bila Kita Sudah Tinggal Dalam Kristus Tidak Ada Yang Dapat Memisahkan Kita Tidak Ada Yang Bisa Memisahkan Kita Baik Maupun Hidup Baik Malaikat Maupun Pemerintah Pemerintah Baik Yang Ada Sekarang Maupun Yang Datang Baik Kuasa Baik Yang Di Atas Maupun Yang Di Bawa Apapun Suatu Makhluk Tidak Akan Dapat Memisahkan Kita Dari Kasih Alam Yang Ada Di Dalam Kristus Yesus Kepat Kita Tidak Ada Yang Bisa Memisahkan Kita Kepatian Tidak Bisa Memisahkan Kita Sebab Kita Akan Bangkit Bertemu Dengan Kristus Di Hari Dalam Itulah Optimismen Kita Dalam Hidup Sekarang Amal Karena Itu Mari Kita Bangkit Dan Bergerak Mari Kita Bangkit Dari Keterkurukan Bangkit Dari Kemanasan Bangkit Dari Tabiat Tabiat Rama Mari Kita Bawa Dan Kubarkan Janji Keselamatan Tampak Itu Dalam Tampilan Hidup Yang Terus Berjuang Dan Optimis Semangat Penuh Suka Cita Hidup Terus Dalam Kebaikan Keadilan Dan Kebenaran Biarpun Harus Hidup Sulit Biarpun Harus Hidup Pas Pasan Kadang Di Lompang Bahkan Dibina Bahkan Dimecek Kadang Harus Menangis Tak Berat Dibina Kita Harus Tetap Terus Optimis Pada Tuhan Mari Kita Katakan Meskipun Hidup Berhubungan Dan Perjuangan Tidak Apa Asalkan Tuhan Senang Amin Kita Tuhan Kepadamu Kami Datang Tuhan Pada Minggu Hagi Ini Membawa Suka Cita Terlebih Pada Minggu Engkau Mengajak Kami Untuk Berletari Bersuka Cita Karena Engkau Telah Memindahkan Kami Dari Kegelapan Kepada Tuhan Status Kami Telah Diperbalarui Status Kami Telah Diperbaiki Bukan Lagi Anak Anak Gampang Tetapi Kami Adalah Anak 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 Tuhan Tuhan Mengajak Kami Tetap Memancarkan Dan Memfungsikan Teran Kami Selama Kami Hidup 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 Bahkan Engkau Tuhan Mengingatkan Kami Tidak Lalu Tetapi Bangkit Dan Berkerah Bangun Untuk Menunjukkan Untuk Menampilkan Hidup Hidup Kami Bahwa Kami Ini Adalah Anak Anak Tuhan Yang Tak Dapat Dikalahkan Oleh Siapapun Lajar Kami Tuhan Untuk Tetap Mengingat Satus Kami Supaya Kami Tidak Berkecil Hati Walaupun Kami Banyak Tantanan Dari Dunia Ini Supaya Kami Tidak Berputus Asa Walaupun Terkadang Menurut Kami Kami Sudah Takat Kami Sudah Rajin Berdoa Kami Sudah Rajin Kereja Kami Sudah Melakukan Kebaikan Tetapi Masih Banyak Kesulitan Masih Banyak Berkepunan Hidup Kami Masih Pas Jangan Biarkan Kami Berkecil Hati Karena Jaminan Kami Bahwa Tuhan Akan Memasukkan Kami Dan Menyertai Kami Hingga Pada Kehidupan Yang Bekan Tuhan Biarkanlah Kami Hidup Di dalam Penuh Dengan Sukacita Supaya Kami Tetap Berusaha Dan Menampilkan Hidup Yang Lebih Baik Adil Dan Benar Sebagai Anak Anak Kami 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 Menjadi Penggola Yang Paling Kuat Untuk Menjatuhkan Kami Tetapi Selim Juga Tuhan Pekerjaan Kami Yang Tinggi Yang Besar Yang Mulia Menjadi Penjuan Bagi Kami Sehingga Kami Bisa Jatuh Dan Jatuh Kebawah Tapi Baiklah Kami Selalu Dengar 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 Agar Kami Dituntun Dan Dibimbing Oleh Tuhan Agar Standar Hidup Kami Adalah Firman Dan Suara Tuhan Secara Khususus Kami Mendoakan Saudara Kami Keluarga Jekson Kutabara Dan Ibu Mekasari Kuru Utagam Dan Juga Yolah Pangilu Tansilai Dan Ibu Jumita Berusim Jum Yang Tuhan Percayakan Dari Wek Betari Dan Jerus Menjadi Samo Sidro Di Tengah Gereja Membuka Mereka Sudah Memberikan Hatinya Mempersebar Nabi Keluarga Dan Bekerja Tuhan Dengan Segala Kelendahan Mati Kami Memohon Kepadamu Terimalah Mereka Terimalah Kedua Keluarga Ini Menjadi Alat Di Tangan Tuhan Belajar Biman Tuhan Belajar Pelayanan Di Tangan Tangan Berjalan Ini Dan Pada Akhirnya Jadi Sintur Parhobas Di Tangan Tangan Berjalan Ini Parhobas Yang Menuh Dengan Kerendahan Mati Ketulusan Dan Perjuangan Untuk Menyaksikan Kristus Melalui Bayaan Di Tuhan Dengarkan Kami Kami Sampaikan Dalam Kristus Yesus Amin